Baby, I'm playing on you tonight, hunt you down, it's your love Mama-mama kece, satu hal positif yang perlu dicontoh dari Sarwenda adalah Ia termasuk ibu yang sering ajak anak bermain di ruang terbuka Penting banget nih untuk pertumbuhan mental anak Apalagi kalau juga melibatkan hewan peliharaan, makin bagus Nah, seperti baru-baru ini nih Wendah ajak putrinya Thalia berkuda di kawasan Cineret Depok Kita lihat yuk Hai Pak Mirsa, kita udah sampai di tempatnya siapa? Kuda Namanya siapa? Pink Pink, terus kita mau ganti baju dulu, baru kita mau ngapain? Berkuda Yeay Sebelum naik kuda, Bunda Wendah dan Thalia ganti baju dulu Selang berapa lama, tiba-tiba Thalia nangis Kenapa ya? Thalia lagi kurang mood kayaknya nih, jadi dia ngambek Tapi gak apa-apa, ini sih udah biasa buat Bunda Wendah Sebentar juga bisa diberesin Kalau penasaran, ayo kita uji kesabaran Bunda Wendah untuk bujuk dan tenangin Thalia Dalam segmen I Dare You Ini tantangan pertama untuk Bunda Wendah Bikin Thalia jadi gak ngambek lagi Tadi Thalia bangunnya kaget, jadi namanya anak-anak kan sedikit cranky Cuma kalau aku, aku orangnya rada straight Jadi tunggu dia happy, dia baru boleh main Oh gitu ya, well gak apa-apa Thalia masih ngambek Sekarang Bunda Wendah latihan berkuda dulu ya Oke jadi aku harus latihan dulu, karena kan latihan emang udah di jamnya gitu Dan biarkan dia merenung dulu, baru dia main Di saat Bunda Wendah lagi asik berkuda Eh, Thalia nongol dengan kudanya yang dikasih nama Pink Wah, Thalia udah happy lagi nih Bund Gitu dong Thalia Habis keliling-keliling naik kuda Bunda Wendah pengen uji keberanian Thalia Bunda mau kasih Thalia tantangan Tantangannya adalah kasih makan si Pink Ya udah Alia turun kalau mau kasih Pink Berani gak ya Thalia? Gimana ayah masih makan Pinknya? Suka ya Pinknya ya sama wortel ya? Berapa banyak biar sini ya mbak? Aku nih satu-satunya gitu sih Cari yang banyak lagi Wah, Thalia berani ya Keren Dua jempol buat Thalia Ada lagi nih tantangan buat Thalia Ini sekaligus jadi pembuktian kalau Thalia sayang sama Pink Tantangannya adalah mandiin si Pink Hmm, kalau yang ini Thalia bisa gak ya? Ini mau dibawa kemana? Bing, nah disini Kalau itu kan 80 ribu Tuh, ini dulu Punya si Rapater yang mana? Gitu Talia, Thalia Saking sayangnya sama Pink Habis mandi Thalia handukin kuda kesayangannya Pakai handuk mandi Thalia Gak ada yang mandiin gini sebenernya Cuma dia doang Hari itu Thalia udah bisa happy-happy berkuda Sama Bunda Wenda Semoga kisahnya jadi inspirasi ya mam Nah, mama kece masih dimamain kids ya Kalau tadi kita sudah lihat suasana luarnya Sekarang sudah berada di dalamnya Nah, sekarang sudah berada di dalamnya Velodrome Dan Velodrome ini baru saja diresmikan oleh Bapak Gubernur kita Yaitu Bapak Anies Maswedan Dan untuk mama kece sekalian Ini juga mau kasih tau nih bahwa Ada 40 cabang olahraga yang akan diperlombakan di ASEAN Games tahun ini Nah, 5 diantaranya itu baru banget nih Baru banget diadakan Yaitu ada sketchboard Ada para layang Ada jet ski Ada bridge jenis catur Dan juga ada pencak silat Jadi ini 5 cabang olahraga baru yang dilombakan nih Dan disini nih Untuk di Velodrome ini sendiri tepatnya Akan dilangsungkan cabang olahraga sepeda Lihat deh keren banget kan mama kece Wow Dan pasti kita doain ya Semua atlet kita Tentu Indonesia bisa meraih medali emas pastinya Ya dong Nah, untuk mama kece sekalian Kita juga selain mau lihat-lihat lagi Nanti disini ada apa saja Jangan kemana-mana dulu Karena pasti masih ada kisah yang gak kalah seru Dan pasti menarik banget untuk disaksikan Maka jangan kemana-mana Karena kita akan kembali setelah yang satu ini Terima kasih